Halo teman-teman semua, jadi di video bulan April kali ini kita akan membahas beberapa soal dari eksplorasi visualisasi data dengan materi boxplot dan transformasi sesuai yang kalian request. Langsung aja kita ke pembahasan soalnya. Diketahui harga sebuah produk pizza dalam satuan dolar Amerika yang terdaftar dari 45 cabang perusahaan pizza ternama di seluruh dunia adalah sebagai berikut. Apakah terdapat indikasi adanya outlier dari harga pizza di atas? Ini kita coba secara manual dulu ya. Pertama kita hitung dulu mediannya, rumusnya seperti biasa, diperoleh data ke 23. Jadi data yang di sini itu harus kalian urutin dulu, nanti ketemu data ke 23-nya berapa, itu adalah mediannya. Ki 1, rumusnya sama, data Xn plus 1 per 4, peroleh data ke 11,5 artinya rata-rata dari data ke 11 dan data ke 12. Setelah diurutkan, ketemu hasilnya datanya itu adalah 2,335. Begitu juga dengan Ki 3, kita hitung. Lalu setelah diurutkan tadi kan kita juga tahu berapa minimumnya dan berapa maksimumnya. Kita juga harus menghitung interkuartilnya dengan cara Ki 3 dikurangin Ki 1, diperoleh hasilnya 1,51. Nah, untuk menentukan adanya outlier, kita harus menghitung, menentukan batas bawah dan batas atas dari pencilan ringan maupun pencilan jauh. Dari batas bawah pencilan ringan, itu kita pakenya pengalihnya adalah 1,5. Jadi Ki 1 dikurangin 1,5 dikali interkuartilnya, diperoleh 0,07. Untuk yang pencilan jauhnya, pengalihnya adalah 3. Dan diperoleh hasilnya sekian. Begitu juga dengan batas atas dari pencilan ringan dan pencilan jauhnya. Tapi di sini tandanya adalah plus dan batasnya yang dipakai adalah Ki 3. Nah, dari batas bawah dan batas atas ini, kita bisa menentukan apakah ada indikasi outlier atau tidak, itu dari minimum dan maksimumnya. Di sini batas bawah pencilan ringan, itu adalah 0,07. Sedangkan minimumnya dari data tersebut adalah 1,07. Berarti diindikasikan tidak ada pencilan ringan bawah. Untuk batas atas pencilan ringan, itu adalah 6,11. Sedangkan maksimumnya itu sampai 7,03. Berarti ada indikasi outlier ringan di bagian atas. Sedangkan untuk pencilan jauhnya, batas bawahnya itu min 2,195. Batas atasnya itu 8,37. Di mana nilai-nilai itu itu di luar nilai minimum dan maksimum. Berarti tidak ada indikasi adanya outlier jauh. Selanjutnya kita mulai dengan Excel itu kita pertama kita filter dulu, dibuat dari kecil ke besar. Lalu kita pakai data analysis, kita pilih descriptive statistics. Lalu range-nya kita masukin datanya A2 sampai A46. Jangan lupa tulis outputnya nanti ditaruh di mana dan centang summary statistics. Di sini kita dapat nilai minimum dan maksimumnya. Kemudian kita hitung Q1, Q3, interquartile. Di sini kita pakai kuartile yang exclude. Karena hasilnya nanti akan sama dengan rumus manualnya. Kita masukkan array-nya dan kita tulis kuartile 1 sama dengan Q3. Kita masukin array-nya, ctrl, shift, panah ke bawah langsung, buksa. Lalu kita masukin kuartile-nya, kuartile 3. Nah interquartile itu diperoleh dari Q3 dikurangin Q1. Setelah dapat informasi interquartile, kita bisa menentukan batas bawah dan batas atas pencilan. Rumusnya, untuk pencilan ringan itu, Q1 dikurangin 1,5 kali interquartile. Kemudian kalau batas atasnya itu Q3, kuartile ketiga ditambah 1,5 dikali interquartile. Ini diperoleh, batas bawah pencilan ringannya itu 0,07. Dan batas atas pencilan ringannya itu adalah 6,11. Selanjutnya, kita mencari batas bawah pencilan jauh dan batas atas pencilan jauh. Rumusnya hampir mirip, cuman 1,5-nya itu kita ganti dengan 3 dikali interquartile. Kita peroleh, batas bawah dari pencilan jauhnya itu adalah Min 2,195 dan batas atas untuk pencilan jauhnya itu adalah 8,375. Setelah kita memperoleh semua batas bawah dan batas atas dari pencilan, kita bisa langsung menggunakan rumus Excel untuk menyatakan kondisi. Kita pakai Sama dengan OR, kondisinya itu kita pakai data pertama yang kurang dari batas bawah pencilan ringan. Kemudian kondisi keduanya itu data pertama lebih dari batas atasnya. Nah, sebelum kita enter, kita harus mengunci lokasi dari batas bawah dan batas atas pencilannya biar nanti bisa langsung kita drag ke bawah. Kalau sudah dikunci, bisa kita langsung drag ke bawah. Diperoleh, kita di situ lihat sekilas ada yang true atau di situ mengindikasikan adanya outlayer ringan. Begitu juga dengan outlayer jauh, sama kayak tadi. Tapi kita ganti batas bawah pencilan jauh dan batas atas pencilan jauh. Sama juga kita jangan lupa untuk mengunci si batas atas dan batas bawahnya itu. Dan baru kita drag ke bawah. Setelah itu kita buat tabel dulu biar kita enak lihatnya. Bisa pakai control, shift, panah. Kemudian, kita bisa pakai fungsi filter di situ Buat melihat yang mana yang termasuk pencilan. Setelah dipilih yang true, kita ketemu bahwa di situ ada dua data yang termasuk outlayer ringan. Setelah itu kita kembalikan datanya. Baru kita cari yang outlayer jauh. Ternyata pilihannya itu cuma ada false. Maka diindikasikan tidak ada outlayer jauh dalam data tersebut. Maka kesimpulannya, karena terdikanya apakah ada indikasi dari outlayer itu, jawabannya adalah terdapat dua data yang merupakan pencilan ringan atas. Kalau misal disuruh disebutin datanya, kalian bisa langsung tulis aja tadi data yang termasuk true itu nominalnya berapa. Kemudian, kita tidak menemukan adanya pencilan jauh. Nah, dari nilai minimum maksimum yang ada di semari statistik itu, kita bisa menentukan sebenarnya dihubungkan dengan batas bawah dan batas atasnya. Nah, karena disitu minimumnya 1,7 dan maksimumnya 7,03. 7,03 itu kan melebihi dari batas atas pencilan ringan. Maka, pasti ada pencilan ringan disitu. Sedangkan, batas bawah dan batas atas dari pencilan jauhnya itu di luar minimum dan maksimumnya. Selanjutnya, kita diminta untuk menginterpretasikan ketiga boxplot yang ada di bawah. Di sini, terdapat boxplot angka harapan hidup penduduk di beberapa negara pada tahun 1995-2010. Secara umum, angka harapan hidup di beberapa negara itu meningkat. Kenapa? Karena disini letak boxplotnya itu semakin tinggi, semakin meningkat. Di sini, batas atasnya itu ada di 80, kemudian semakin meningkat, semakin meningkat. Maka, angka harapan hidup di beberapa negara itu juga meningkat. Selanjutnya, di masing-masing boxplot itu ada outlier. Karena jarak dari batas bawah itu jauh dari mediannya. Selanjutnya, data yang paling simetris itu adalah AHH tahun 2000-2005 karena mediannya itu berada di tengah-tengah boxplotnya. Kemudian, AHH tahun 1995-2000 dan 2005-2010 itu cenderung berpusat pada mediannya. Karena di sini, di masing-masing boxplot itu ada outlier, maka hal tersebut itu akan mengakibatkan boxplot itu cenderung menceng kiri atau sekundasnya negatif. Selanjutnya, terdapat data jumlah pembeli dari sebuah toko elektronik dalam 24 hari terakhir. Maka, apakah data tersebut itu simetris? Jika tidak, lakukan transformasi yang sesuai. Setelah kita copy ke Excel-nya, kita cek dulu boxplot dari data aslinya untuk mengetahui apakah dia itu menceng kanan ataukah dia menceng kiri. Kita ganti dulu judulnya biar ganti tidak ketukar-tukar. X sama dengan 1, itu maksudnya lambdanya sama dengan 1 ya. Nah, itu kan boxplotnya masih agak kecil gitu kan. Kita bisa memperjelas, supaya liatnya jelas, itu kita ubah minimum dan maksimum dari axis-nya. Biar kita lebih jelas liatnya. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa boxplotnya itu cenderung menceng kiri. Maka, transformasi yang kita gunakan itu yang bernilai positif. Yang pertama, kita coba dengan mengkuadratkan datanya. Kita drag ke bawah. Lalu, setelah itu kita buat boxplot-nya lagi. Nah, kita ganti lagi judulnya. Di sini kita lihat bahwa whisker atasnya itu masih lebih pendek dari whisker yang bawah. Maka, kita lakukan resume masih lagi. Kita coba X pangkat 3. Kita drag ke bawah. Lalu, kita buat boxplot-nya lagi. Kita ganti lagi judulnya. Lalu, kita bandingkan antara X kuadrat dan X pangkat 3. Apakah dia itu sudah lebih simetris? Kalau kita lihat, whisker atas dan whisker bawah dari X pangkat 3 itu lebih simetris. Karena dia sama panjang. Dan juga, garis mediannya itu sudah berada di tengah-tengah boxplot-nya. Maka, kesimpulannya panjang whisker atas itu sama dengan panjang whisker bawah. Kemudian, jarak garis median ke batas ki 1 dan batas ki 3-nya itu juga sama. Atau garis median ada di tengah-tengah boxplot. Maka, data tersebut itu akan relatif simetris apabila kita melakukan transformasi yaitu X pangkat 3 terhadap data tersebut. Lanjut ke soal berikutnya. Jadi, di sini ada omset penjualan per hari suatu toko dalam ribu rupiah. Nah, ini datanya itu ada 30 karena ini merupakan data sebulan terakhir. Nah, kita diminta untuk menentukan 5 ringkasan numerik atau 5 number summary dan mendeteksi apakah ada pencilan. Jadi, 5 ringkasan numerik itu ada nilai minimum, hingas bawah, median, hingas atas, dan maksimum. Cara untuk menentukannya, pertama-tama, kita urutkan dulu data ini, terus nanti ketemu nilai minimumnya itu 15 dan maksimumnya itu 700. Selanjutnya, median itu kan nilai tengah dari keseluruhan data. Berarti, jumlah data dibagi 2. Jumlah datanya 30 dibagi 2. Berarti ada di data ke-15. Karena ini 15, berarti dia membesar ke 15,5. Data ke-15,5 itu sama dengan data ke-15 tambah data ke-16 dibagi 2. Ketemu nilainya itu 202. Selanjutnya, hingas bawah itu adalah median dari data dari mulai minimum sampai ke median atau itu seperempat data. Jadi, kita bisa membagi jumlah datanya itu dibagi dengan 4. Jadinya, data ke-7,5 atau membesar ke data ke-8, nilainya itu adalah 90. Terus, untuk hingas atas juga sama, itu seperempat data, tapi dicarinya dari nilai maksimum atau nilai terakhir. Nilainya itu 391. Selanjutnya, mendeteksi pencilan. Jadi, untuk mendeteksi pencilan itu, langkah pertama kita cari dulu IKR-nya berapa. IKR itu didapat dari hingas atas dikurang hingas bawah. Berarti 391 dikurang 90, jadi IKR-nya 301. Terus, selanjutnya, untuk cari apakah ada pencilan bawah atau enggak, kita cari dulu batas bawah pencilan. Batas bawah pencilan itu, caranya hingas bawah dikurang 1,5 IKR, hasilnya min 361,5. Terus, untuk cari apakah ada pencilan atas, kita cari dulu batas atas pencilannya. Caranya hingas atas ditambah 1,5 IKR, jadinya 842,5. Nah, di sini itu nilai minimumnya 15. 15 ini enggak lebih kecil daripada batas bawah pencilan. Dan nilai maksimum yang 700 ini enggak lebih tinggi daripada batas atas pencilan. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa data ini tidak memiliki pencilan atau outlier. Soal selanjutnya, ini datanya masih sama kayak nomor 1 tadi, eh, sama kayak nomor sebelumnya. Nah, kita diminta untuk membuat box plot dan menentukan sebaran datanya kayak gimana. Berarti ini kita langsung pindah ke Excel aja. Selanjutnya, kita diminta untuk membuat box plot dari data omset yang tadi. Jadi, langkah pertamanya itu kita urutin dulu datanya. Setelah diurutkan, kita tentukan five numbers summary-nya. Jadi, sebenarnya beberapa versi Excel itu ada yang bisa udah langsung bikin box plot, tapi kalau yang belum bisa, bisa dibikin secara manual. Jadi, kita tentuin dulu lima ringkasan numeriknya. Ada minimum, hingas bawah, median, hingas atas, dan maksimum. Dapat hasilnya sama kayak di soal sebelumnya. Terus, kita juga mendeteksi pencilan. Caranya cari IKR-nya, batas bawah pencilan, dan batas atas pencilan. Nah, sama kayak soal sebelumnya kan, disini nilai minimumnya nggak lebih kecil dari BBP, dan nilai maksimum nggak lebih besar dari BAP. Berarti data ini nggak memiliki pencilan. Selanjutnya, kita cari bedanya. Nah, beda disini tuh caranya, untuk minimum, nilainya itu kita kurangin sama 0, karena dia ada di paling bawah. Terus, untuk yang ini, hingas bawah, dikurangi sama minimum. Begitu seterusnya. Jadi, bisa kita tarik aja ke bawah. Udah dapet. Terus, cara bikin box plot-nya itu, kita bikinnya dari data beda ini. Jadi, kita insert. Insert yang stack column. Terus, kita switch row or column. Nah, ini kan kotaknya ada 5. Kotak paling atas, kita bikin transparan. Kotak kedua dari bawah, kita bikin transparan juga. Dan kotak paling bawah juga, kita bikin transparan. Karena, kotak-kotak yang kita bikin transparan ini, nantinya akan menjadi whisker. Nah, cara bikin whisker atas itu, kita pilih kotak yang kedua dari atas. Ini yang warna kuning. Terus, kita add chart element. Error bar. Terus, more error bar option. Di sini, kita pilihnya yang plus. Terus, kita custom error amount-nya. Jadi, specify value. Kita ganti yang positif, error value-nya. Jadi, yang ini, beda yang paling bawah. Terus, buat yang bikin whisker bawah, kita pilih kotak kedua dari bawah, yang warnanya transparan. Kita add chart element. Error bar. Terus, more option. Di sini, pilihnya yang minus. Terus, kita pilihnya yang percentage. Diganti 100%. Nah, jadi, ini box plot dari data omset yang tadi. Bisa kita lihat bahwa sebaran datanya ini cenderung menceng kanan. Kenapa? Karena mediannya lebih dekat ke data yang ada di bawah. Jadi, mediannya ini kan jauh dari data yang ada di atas, sehingga data ini menceng kanan. Soal berikutnya, ini datanya masih sama seperti data di soal sebelumnya. Tapi, sekarang yang diminta adalah menentukan transformasi yang sesuai agar sebaran data menjadi lebih simetris. Jadi, yang selanjutnya, kita diminta untuk melakukan transformasi data agar datanya itu memiliki distribusi yang lebih simetris. Karena datanya itu menceng kanan, jadi kita bisa pakai akarye dan lokye. Di sini kita ubah dulu datanya. Nah, sama kayak tadi, kita cari dulu 5 ringkasan numeriknya. Terima kasih telah menonton! Nah, di sini udah dapet batas bawah pencilannya min 5,9, sedangkan di sini minimumnya 3,8, berarti nggak ada pencilan bawah. Dan batas atas pencilannya 35,2, dan di sini maksimumnya 26,4, berarti juga nggak ada pencilan atas. Ini juga sama kayak tadi. Jadi, ini buat yang akarye, dia nggak ada pencilan, terus datanya kayak gini, terus untuk yang lokye, Nah, di sini juga yang y-nya nggak ada pencilan, karena minimumnya nggak kurang dari 0,99, dan maksimumnya nggak lebih dari 3,5. Kita cari bedanya. Nah, jadi datanya kayak gini, 5 ringkasan numeriknya, terus sekarang kita bikin boxplot untuk yang akarye. Nah, di sini biar bedain, nanti di boxplotnya di sini kita tulis, caranya sama kayak tadi, datanya di blok, terus kita insert yang stack column, di switch row atau column, terus kita ganti jadi transparan, kotak paling atas sama 2 kotak paling bawah. terus kotak yang kedua dari bawah, yang transparan, buat jadi whisk ke bawahnya, kita add chart element, error bar, more option, pilih yang minus, diganti percentage, diganti 100%. terus buat yang whisk ke atasnya, pilih yang kotak kedua dari atas, yang warna kuning ini, add chart element, error bar, terus more option, kita pilih yang plus, terus custom, terus specify value. ini yang positif errornya kita ganti, sama beda yang paling bawah, jadinya kayak gini. Ini buat yang akar Y. Sekarang kita bikin untuk yang lock Y. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. jadi untuk yang lock Y, datanya kayak gini, eh, box plotnya kayak gini, nah, bisa kita lihat, kalau misalkan, yang di akar Y ini, dia lebih simetris kan sekarang, walaupun dia masih menceng kanan, sedangkan kalau yang di lock Y ini, dia sekarang malah berubah jadi menceng kiri. nah, buat nentuin mana yang lebih baik, kita bisa cari rasionya. Jadi, rasio itu, kita cari, luas kotak, eh, tinggi kotak atas, dikurang, eh, dibagi tinggi kotak bawah. Jadi, nanti, yang rasionya lebih dekat ke 1, maka itu yang lebih baik. Jadi, di sini, R sama dengan, R itu sama dengan, ini, dibagi sama ini. Nah, yang akar, yang akar Y ini, dia rasionya 1,1, kalau untuk yang, lock Y itu, 0,8. Berarti, bisa kita simpulkan bahwa, yang akar Y ini, lebih simetris daripada yang lock Y, karena dia lebih dekat ke 1. Jadi, transformasi yang sesuai, untuk data omset penjualan, yang tadi itu adalah, akar Y. Sekian, video pembelajaran, mata kuliah FED, materi box plot, dan transformasi. Mohon maaf, apabila terdapat kesalahan, dalam penyampaian, semangat, dan selamat belajar. selamat menikmati, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.